Saya mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang, karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima kesibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga. Dan kebetulan film pertama Mbak Marisa Hak itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, Dauk. Lama hampir mungkin lebih dari satu bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini kan aktif di Suara Mahardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marisa Hak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ini akhir-akhir ini ada komunikasi? Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya. Tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main. Tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar. Senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya dia tidak mengejar karir di bidang keartisan. Tapi memang mengejar karir di bidang pendidikannya. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah ya lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto. Katanya dua hari yang lalu masih. Eh tadi malah kemarin masih foto-foto. Nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya. Ada yang Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak. Karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilmen. Yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini Usnul Khotiman. Itu aja. Saya nggak sempat bertanya. Tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya. Saya tanya. Nggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana. Tapi artinya nggak sempat. Malah kata tadi Mbak Mas Ikang masuk ke kamar. Melihat beliau sudah nggak ada. Artinya sudah tertidur. Saya nggak tahu apakah sempat dibawa rumah sakit atau tidak. Tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Dan sekedar berkarya seni. Tapi juga mereka berdiri dengan isu-isu masyarakat. Bahkan peduli terlibat di dalam politik juga. Ini menunjukkan hidupnya adalah hidup yang tidak manfaat. Karena itu kami semua merasa kaget ketika kami risau tidak ada sakit. Tidak terkabar bahwa kami tidak ada wafat. Tapi kami yakin baru-baru terima kasih kepada Mbak Musul Khotiman. Dan insya Allah menunjukkan kekuatan ketatangan dalam melewati ujian yang masyarakat ini. Tadi kami sampaikan kepada Mas Ikang, kepada anak-anak juga bahwa ini ada ujian yang ringan. Bagi yang berpulang mendadak, itu sempat. Tapi bagi yang ditinggal, itu sangat berat. Insya Allah mereka berdiri dengan kekuatan ketatangan. Dan kita semua bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu anak terbaik yang banyak berkarya di bidang seni, kebudayaan, dan juga sosial kemasyarakat. Kami berdua, saya dan keluarga istri, mendoakan. Dan semoga kita semua bisa menuliskan apa yang sudah diperjuangkan dalam rumah sakit. Sekitar jam 5.04 tahun, 6.04 tahun. Dan keluarga, kebetulan Ciki banyak bekerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir. Kalau satu tahun lebih berakhir, kami sekali bersama-sama dengan Ciki dan Mbak Marisa masih ikan, tidak kaget, tidak menurutku. Yang berkesan itu waktu kami, sama-sama kuliah di Amerika. Waktu Mbak Marisa pulih sana. Jadi, saya beri itu ujian sekali Mbak Marisa di rumah beberapa waktu. Waktu ini, kita sama-sama ditanggung jauh ya. Kalau lagi ditanggung jauh, di Amerika waktu itu saya tidak kuliah, Mbak Marisa juga sedang kuliah. Jadi, kami sekeluarga itu dekat dari masyarakat, tidak sama-sama kuliah. Oke dong, Bu. Jadi ya, cukup ya. Makasih. Oke, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.